Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Materi hari ini mungkin menjadi pertanyaan penting bagi semua jemaah yang sudah membaca pelayar yang disebarkan oleh DKI Masjid ya. Jika sudah sanggup menikahlah ini apa nyuruh saya poligami atau enggak ini? Karena saya Pak Ustaz Udah anak udah banyak, cucu udah banyak Saya gak bahas poligami Hadis ini Memang membahas tentang Bagaimana Islam Memotivasi pernikahan Bagaimana Islam Mengajarkan kepada Para wali-wali yang akan Menikahkan anaknya Bagaimana seharusnya Dan bagaimana Islam Mengajarkan kepada masyarakat Menikapi Sebuah ibadah yang namanya Pernikahan, itu yang akan kita bahas Jadi judulnya Jika sanggup menikahlah Wahai para pemuda Jika sudah sanggup Segera menikah Wahai para wali yang punya anak perempuan Jika sudah sanggup berpisah dengan anaknya Maka ikhlaskanlah untuk Menikahkannya Wahai para masyarakat Jika sanggup untuk menghadiri Pesta pernikahannya Maka lakukan Itu sebenarnya Maksud judulnya Jangan disalah pahami Ini ustaz bahas nikah Itu sudah nikah semua Muruh poligami Ustaz aja belum bisa menjalankan Apalagi mengajak kepada jemaahnya Baik Kenapa materi ini Menjadi penting untuk kita Uraikan Dalam kitab wasseru Bahkan dia merupakan hadis yang ke-8 Dari total 200 hadis Jadi kitab ini totalnya 200 hadis Ada 3 jilid Ini jilid pertama Dia hadis yang ke-8 Ternyata Penjelasan oleh pengarang kitab ini Syekh Muhammad Bakar Ismail Dia ingin mengatakan Ini masalah penting Dan masalah yang Banyak kita temukan di masyarakat Bahkan di Mesir sendiri Tempat pengarang kitab ini ada Nikah itu memang agak sulit Jadi kalau di Mesir itu Tiba-tiba lihat ada Suaminya tua Istrinya muda Itu bukan anaknya Itu memang istrinya Sangkin susahnya Menikah di Mesir itu Apakah karena mereka Tidak paham sunnah? Bukan Karena sejarah membuktikan Perempuan itu jadi Objek penindasan Kita tahu Raja Firaun Mesir itu kan Istrinya 364 orang Jadi tiap hari dia menikah Hari ke-335 istirahat Itu Amen Khetob 2 Jadi kan Firaun itu kan Apa namanya Gelar untuk raja yang memimpin Ada nanti rajanya ada Amen Khetob 1,2,3,4 Itu yang membangun piramid Yang melawan Musa Ramses 2 kan Ramses 1,2,3,4 Ketika dia jadi raja Dia menjadi pemimpin semua Namanya Firaun Jadi Firaun itu diambil Julukan atas Pemimpin yang berkuasa di Mesir Atas seluruh wilayah Mesopotai dan Delta itu Jadi Firaun itu bukan Bukan nama orang Itu gelar Kebetulan yang ketemunya Musa Ramses 2 Yang punya istri banyak itu Amen Khetob 4 Itu kan ada-ada Ada para penguasanya Kalau ada langkah Tapi tentunya setelah Ke Mekah, Madinah Dan ke Akso ya Ke Mesir itu keempat Yang nomor satu Nanti bisa berkunjung ke museumnya Saya kebetulan dulu waktu kuliah Sambil guide juga Masuk ke museumnya itu Ini kok banyak patung Patung ada tiga rasu Nah ini istri-istrinya Pak Masya Allah Jadi ada museum-museumnya kan Ada Karnak Ada King of Valley Banyak itu Jadi ternyata di Mesir juga Tingkat Perempuan sebagai objek penindas itu Besar sekali Lalu di masa Husni Ibu Barok Dibuka Apa namanya Pos pengaduan Penindasan terhadap perempuan di Mesir Ribuan yang masuk Bulan depan ditutup posnya Terlalu banyak kasusnya Kan jadi negara itu Kadang-kadang melakukan Sesuatu dibuka Aibnya banyak tutup lagi Dia ingin menyampaikan Ini materi penting Untuk kita uraikan Agar punya Kesadaran bersama Dari tiga aspek Aspek pemudanya Aspek wali Orang yang punya Anak perempuannya Aspek Masyarakatnya Lalu kita coba tarik Di masyarakat kita Nah ini Ini real ya Masyarakat kita ini Kalau Di undang tanggal satu Insya Allah datang Masih ada stok Di undang pertengahan bulan Masih bisa datang Masih adalah Warna-warna merah Merah-merah muda Tapi kalau di undang Akhir bulan Ah itu yang berat datang Karena tradisi kita Kalau gak ngasih Gak datang kan begitu Maka cari cara Supaya bisa datang Jadi panitianya Biasanya begitu Atau nanti mengucapkan Ketemu di jalan Begitu ya Itu tradisi masyarakat Di pedesaan Biasanya begitu Kalau di perkotaan Biasanya kalau gak sibuk-sibuk amat Makanya bisa datang Makanya mereka memilih Undangannya hari Sabtu Dan Ahad Itu pun nanti dikasih jamnya Apalagi sekarang pandemi Dikasih waktu Saya pernah diundang Oleh teman yang menikah Ustadz datang Antara Jam 3 Sampai jam 5 Sesi ketiga Ada sesinya kan Kalau dulu kan gak ya Tergantung kapan dia mesan Ruang 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 apa yang serba gunanya kan 3 jam 3 jam Kalau di kampung Dari pagi sampai malam Kita datang Mending masih ada tendanya Bisa datang Ini kan Tradisi-tradisi Yang terkait dengan Pernikahan Kita coba uraikan Kita coba jelaskan Mudah-mudahan Bisa memberikan Gambaran Serta Perspektif Yang lain Yang harus Sama-sama kita Coba Laksanakan Dan menjadi Standar kita Dalam Menyikapi Fenomena yang terkait Dengan Pernikahan ini Pengantarnya panjang Supaya diluruskan Dimana-mana Yang pegang mata ini Langsung ditanya Bahas poligami Bukan Ini Judul Jika sudah sanggup Menikahlah An'abdillah Ibni Mas'ud Radiyallahu anhu Qal Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Ya ma'asyara Shabab Man istataa Minkum Alba'ata Fal yatazawwaj Fa innahu Agaddu Dilbasari Wa ahsanu Dilfarji Wa man nam Yastati'a Fa alayhi Bissawmi Fa innahu Lahu Wijaa Rawahul Bukhari Wa muslim Wa lafzu Lahu Dari sahabat Mulia Semoga Allah Meriduainya Abdullah bin Mas'ud Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Bersabda Ya ma'asyara Shabab Wahai para Muda Manistata Aminkum Alba'ata Siapa Di antara Kamu Yang sudah Punya Kesanggupan Fal yatazawwaj Maka Segeralah Menikah Fa innahu Agaddu Dilbasari Karena Menikah itu Akan Mencegah Pandanganmu Wa ahsanu Dilfarji Akan Menjaga Kemaluanmu Wa man Lam Yastati' Dan Jika Kamu Belum Mampu Fa alayhi Bisawmi Maka Lakukanlah Ibadah Puasa Fa innahu Lahu Wijah Karena Puasa itu Yang akan Menjaga Atau Mencegah Serta Mengontrol Hasrat Biologismu Wijah Hadis ini Dirujuk Dalam Sahih Bukhari Juga ada Dalam Sahih Muslim Tapi dengan Lafaz Agak sedikit Berbeda Mari kita Lihat Penjelasannya Jadi Ketika Rasul Mengeluarkan Kalimat Wahai Para Pemuda Oleh Para Ulama Hadis Itu Ingin Memberikan Penegasan Yang Cukup Tegas Bahwa Rasul Punya Perhatian Yang Serius Terhadap Pemuda Sehingga Ketika Menikah Apa yang Digunakan Ia Maksar Saba Kata Pengarang Kitab Ini Rasul Ternyata Punya Perhatian Yang Serius Terhadap Pemuda Maka Redaksi Awalnya Wahai Para Pemuda Kenapa Karena Pemuda Itu Adalah Kekuatan Dinamis Yang Sangat Diharapkan Al-Tauqah Fa'ala Penggerak Sebagai Agen Perubahan Dan Satu Aset Baik Dalam Keadaan Perang Atau Dalam Keadaan Damai Wahum Rijalul Hadirul Mustaqbal Mereka Adalah Para Aset Aset Di Masa Sekarang Dan Aset Di Masa Akan Datang Alayhim Tuqqadul Amal Dipundak Mereka Harapan Satu Daerah Satu Negara Itu Dibibankan Wa Ilayhim Tusnadu Ahammul Amal Dan Kepada Mereka Banyak PR-PR Sebuah Bangsa Itu Diberikan Wabihim Tunautu Kathiru Minal Wajibat Ad-Dini Yah Wa Dunyawiyah Dan Di Tangan Mereka Banyak Hal-Hal Yang Bisa Diselesaikan Baik Perkara Dunyawi Maupun Perkara Ukrawi Apa Contohnya Ini Yang Ngurusin Begini Kan Pemuda Jarang Bapak Yang Sudah Sepuh Ngurusin Rekaman Online Begini Beberapa Masjid Yang Saya Kunjungi Besar Nggak Ada Rekaman Begini Kenapa Karena Remaja Masjid Kurang Aktif Yang Aktif Siapa Sepuh Masjid Jadi Remaja Kurang Jalan Kita Disini Nggak Bisa Menyediakan Begini Karena Pemuda Yang Paham Beginian Contohnya Itu Jadi Rasul Itu Melihat Problem Utama Pemuda Itu Adalah Pernikahan Maka Yang Dia Ajak Pertama Siapa Wahai Para Pemuda Ini Menunjukkan Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Tidak Menyulidkan Orang Untuk Menikah Ini Bentuk Bahwa Rasul Melihat Penting Pemuda Ini Diselamatkan Dari Bahayanya Tidak Menikah Dari Bahayanya Hubungan Yang Tidak Sesuai Dengan Syariat Atau Sekarang Bahayanya Kumpul Kebo Frisek Dan Lain Sebagainya Dan Ternyata Kenapa Rasul Sangat Care Atau Sangat Perhatian Sampai Menggunakan Redaksi Wahai Para Pemuda Karena Menjaga Kemaluan Menjaga Kehormatan Menjaga Keluarga Bagian Dari Lima Menjaga Kewajiban Kita Yang disebut Dengan Maqasid Syariah Apa Itu Hibzul Mal Menjaga Harta Hibzul Irdi Menjaga Kemaluan Kan Maqasid Ada Lima Urutan Pertama Menjaga Agama Urutan Kedua Menjaga Jiwa Urutan Ketiga Menjaga Akal Urutan Keempat Menjaga Harta Urutan Kelima Menjaga Kehormatan Atau Menjaga Keturunan Ada yang Mengatakan Begitu Ini Ternyata Masuk Kepada Poin Empat Dan Lima Dari Kewajipan Lima Besar Menjaga Keberlangsungan Agama Atau Menggunakan Bahasa Para Sastrawar Itu Untuk Menjaga Keberlangsungan Komunitas Manusia Di Bumi Untuk Menjaga Keberlangsungan Komunitas Masyarakat Di Bumi Lalu Muncul Pertanyaan Kenapa Menggunakan Kalimat Ma'asyar Ini Kita Coba Tadi Dari Hadis Jema' Ya Ma'asyar Shabab Dia Menggunakan Kalimat Ma'asyar Ya Jema' Atas Shabab Ini Menunjukkan Memang Tidak Semua Pemuda Mau Menikah Maka Ini Menegaskan Sekelompok Masyarakat Rasul Gunakan Kalimat Ma'asyar Itu Mengambil Dari Kalimat Al-asyirah Asyirah Keluarga Ma'asyirah Hubungan Baik Kalau Masih ingat Da'wah Rasul Apa Ketika Diminta Da'wah Terang-terangan Jadi Rasul Ingin Punya Kedekatan Ya Ma'asyar Wahai Saudaraku Wahai Ponakanku Wahai Anak-anakku Para Pemuda Kira Begitu Seruan Atau Ajakan Menunjukkan Kecintaan Dan Kedekatan Dia Mengambil Kata-kata Ma'asyar Dari Saudara Al-asyirah Karena Setelah Kalimat Ini Ada Sesuatu Yang Sangat Penting Dan Itu Apa Motivasi Untuk Menikah Lalu Pertanyaan Apa Arti Syabab Secara Bahasa Sepakat Syabab Itu Adalah Orang-orang Yang Produktif Orang-orang Yang Punya Kekuatan Orang-orang Yang Dinamis Meskipun Di Arab Menterjemahkan Syabab Itu Adalah Pemuda Yang Dari Umur Dua puluhan Atau Setelah Balik Sampai Umur Empat puluh Itu Disebut Dengan Syabab Nanti Kalau sudah Empat puluh Namanya Rojullah Dewasa Nanti Kalau sudah Masuk Enam puluh Namanya Apa Sepuh Atau Lanjut Usia Dalam ilmu Pendidikan Ada namanya Daurur Syabab Berarti Antara Lima Belas Tahun Sampai Empat puluh Tahun Daurur Rojullah Empat puluh Tahun Sampai Enam puluh Tahun Daur Syekhu Masalah Sepuh Lanjut Usia Umur Enam puluh Ke atas Tapi Pengarang Ini Mengatakan Selama Dia Produktif Kita Pernah Bahas Sebelumnya Kerjakan Lima Hal Sebelum Lima Hal Syabab Pemuda Pemuda Punya Cita Cita Besar Wahai Para Pemuda Yang Bervisi Kedepan Wahai Para Pemuda Yang Telah Siap Dengan Segala Konsekuensinya Jika Engkau Mampu Untuk Menikah Maka Menikahlah Itu Makna Terdalam Dari Kalimat Wahai Para Pemuda Kalau Merujuk Kepada Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Coba Diuraikan Oleh Pengarang Ini Berarti Bagaimana Kita Menyikapinya Bagi Seorang Wali Yang Punya Anak Perempuan Kalau Datang Pemuda Yang Produktif Pemuda Yang Bervisi Besar Pemuda Yang Punya Harapan Besar Maka Inilah Yang Layak Harus Dikita Pilih Sebagai Calon Mantu Kita Jangan Nanti Datang Saya Mengelamar Anak Bapak Bagaimana Kedepan Allah Akan Bersama Saya Bagus Jawabannya Tapi Harus Ditanya Coba Uraikan Secara Detil Saya Ada Mahasiswa Saya Karena Saya Mengatakan Mata Kuliah Hukum Keluarga Islam Ini Habis Mendengarkan Mata Kuliah Itu Memunikah Yang Pertama Datang Saya Memunikah Apa Visinya Saya Saya Nggak Mau Terjebak Kepada Perzinahan Saya Kalau Ikut Mata Kuliah Mata Saya Melihat Akhwat Saya Nggak Mau Terjebak Saya Menikah Untuk Menjaga Orang Tua Saya Sudah Siap Mengatakan Siap Men-sponsori Calon Mertua Saya Mengatakan Siap Daripada Berzina Mendingan Nikah Saya Bila Menikah Segera Kalau Kamu Menikah Maka Mata Kuliah Saya Pastikan A Kenapa Kamu Nggak Usah Nisi Nisi Lagi Kamu Merajin Kuliah Saja UAS UTS Isi Terserah A Kenapa Karena Kamu Langsung Praktek Makanya Mata Kuliah Saya Insya Allah Rata-rata Setiap Saya Ngajar Ada Nikah Satu Orang Tapi Datangnya Satu Lagi Ini Kebetulan Anaknya Semangat Juga Usah Saya Menikah Terus Coba Jelaskan Visinya Bagaimana Mahasiswa Juga Ini Pokoknya Ustaz Allah Bersama Saya Saya Diam Itu Insya Allah Jadi Gimana Nanti Masalah Ini Kehidupan Allah Bersama Kalau Satu Detil Jelaskannya Saya Senyum Bagaimana Kalau Kamu Punya Seorang Anak Perempuan Cantik Lulusan Tazkiah S1 S2 Pinter Cerdas Datang Laki-laki Melamar Seperti Kamu Oh Nggak Saya Terima Ustaz Nggak Jelas Kerjaannya Sama Kalau Saya Punya Anak Saya Mikir Nerima Kamu Dia Nggak Bisa Menjelaskan Visinya Alhamdulillah Setelah itu Sampai Sekarang Belum Nikah Anaknya Saya Harus Dijelaskan Dulu Visinya Allah Menjaga Allah Pasti Menjaga Jelas Ayatnya Tidak Ada Hewan Melata Di Dunia Ini Yang Tidak Ada Rezeki Kan Begitu Burung Aja Bisa Makan Iya Istri Kamu Bukan Di zaman Sekarang Perlu Paket Kota Perlu Riasan Perlu Ini Itu Harus Dihitung Bukan Kita Matematis Tapi Begitulah Kita Untuk Bervisi Kedepan Terhadap Orang Yang Kita Tanggung Jawab Nanti Masuk Pertemuan Ke 14 Bagaimana Menafkah Itu Metode Keuangannya Jelas Dan Itu Bagian Dari Visabilillah Sampai Sekarang Belum Nikah Anaknya Tapi Yang Satu Langsung Nikah Karena Dia Punya Penjelasan Yang Tegas Detilnya Ketika Saya Katakan Bagaimana Kalau Kamu Punya Anak Perempuan Dilamar Begini Saya Mikir Sama Yang Dia Waktu Itu Kekah Dicoba Dilamar Benar Memang Ditolak Mengajak Saya Untuk Mendampingi Saya Bila Mau Saya Mendampingi Dengan Saya Bicara Bagus Tetap Diterima Karena Penjelasannya Harus Clear Mau Kamu Ajak Nanti Wakil Bukan Nyerahkan Nyerahkan HP Nyerahkan Anaknya Perempuan Yang Paling Dia Sayang Lagi Tunggal Lagi Satu-satunya Lagi Itu Pemahaman Yang Harus Dipahamkan Wahai Para Pemuda Yang Sudah Punya Visi Sudah Punya Kejelasan Detil Semua Perencanaannya Jika Semua Menikah Maka Menikahlah Lalu Rasul Menggunakan Kalimat Al-Ba'ah Ini Sering Diterjemahkan Oleh Para Penerjemah Hadis Nggak Mau Ba'ah Saja Ada Kesanggupan Kemampuan Apa Itu Ba'ah Ini Penting Al-Ba'ah Dalam Bahasa Arab Adalah Al-Qudrah Al-Mu'asharah Az-Zawjiyah Wal-Qiyam Bi-Nafakati Zawaj Wa-Mu'anihi Ini Pengertian Ba'ah Ba'ah Itu Adalah Kemampuan Mempergauli Pasangannya Dengan Layak Dan Kemampuan Menafkahinya Dengan Layak Dan Kemampuan Memanajerial Dengan Segala Konsekuensi Dari Dua Hal Itu Jadi Satu Al-Qudrah Al-Mu'asharah Berarti Kalau terjemahkan kita Nafkah Batinnya Mampu Yang kedua Al-Qudrah Al-Nafakat Nafkah Lahirnya Jelas Wa Mu'anihi Konsekuensi Dari Dua Nafkah Itu Bagaimana Maksudnya Ini yang terakhir Ini yang penting Kalau Kemampuan Batin Maka Dia harus Mempersiapkan Dalam Keadaan Yang sangat Segar Dan Sehat Agar Vitalitas Dan Kualitasnya Itu Bagus Makanya Dalam Kalau di Mesir itu Dan Beberapa Negara Timur Tengah Ketika Saya masih Kuliah Tahun 2001 Itu Keluar Perintah Dari Negaranya Salah Satu Syarat Menikah Kalau Kita Harus Punya NPWP Sama Kalau Sekarang Harus Punya Vaksin Kalau Disana Punya Harus Ada Surat Keterangan Dokter Bahwa Dia Tidak Mandul Dan Tidak Ada Penyakit Namanya Al-Fah Sutibbi Konseling Genetis Jadi Harus Ada Surat Itu Kalau Menikah Kita Belum Sampai Ke situ Peraturannya Jadi Kalau Dia Sudah Punya Surat Dia Tidak Mandul Dia Sehat Atau Dia Mandul Dan Bermasalah Nanti Kalau Dia Menikah Tidak Boleh Cerai Menggunakan Alasan Itu Karena Sudah Ada Pemberitahuan Sebelumnya Detil Itu Namanya Al-Fah Sutibbi Konseling Genetis Kalau Kita Belum Itu Harus Ada Surat Keterangan Dokternya Ini Yang Saya Katakan Perseratan Ketiga Konsekuensi Dari Nafkah Batin Dan Lahir Terus Konsekuensi Nafkah Lahirnya Bagaimana Dia Bisa Memberikan Kehidupan Yang Layak Kalau Keahil Kita Kan Kalau Indonesia Ini Haddul Kifayah Terbitan Dari MUI Atau PPS Kan Itu Perharinya Sekitar Perbulannya 20 Dollar Standar Dikatakan KHL Berarti Sekitar Berapa Sekitar 2 Jutaan Berarti Sebulan Itu Baru Dianggap Hidupnya Layak Berarti Standar Dia Menikah Itu Dia Harus Punya Penghasilan Perbulannya 2 Jutaan Baru Boleh Menikah Secara Nafkah Batin Baru Konsekuensi Dari Nafkah Lahir Dan Batin Mana Tahu Dia Kurang Sehat Maka Perlu Minum Hebar Perlu Biaya Kehidupan Ini kan Sekarang Itu Berbeda Nafkah Terhadap Keluarga Dengan Zaman Dahulu Kalau Zaman Dahulu Di rumah Saja Kan Begitu Enggak Ada Tukang Gorengan Yang Lewat Terus Malam Enggak Ada TV Enggak Ada Hiburan Kan Anaknya Banyak Jadinya Zaman Sekarang Ini Banyak Kegiatan Tengah Malam Pun Masih Ada Hiburan Main HP Sehingga Itu Harus Dibangun Dengan Pengertian Ba'ah Meskipun Para Ulama Ada yang Mengatakan Ba'ah Itu Cuma Satu Kemampuan Menafkahi Batin Saja Tapi Kita Mengatakan Pendapat Yang Mayoritas Tiga Kemampuan Menafkahi Batin Kemampuan Menafkahi Lahir Dan Konsekuensi Dari Dua Kemampuan Itu Lalu Rasul Mengatakan Faliyatazawaj Kalau sudah Memenuhi Kemampuan Nafkah Lahir Kemampuan Nafkah Batin Dan Kemudian Kemampuan Konsekuensi Dari Kedua Nafkah Itu Apa Konsekuensinya Ya tadi Hubungan Kepada Keluarga Ada Perseratan Kalau sudah Menikah Nanti Kita Mudik Ada Ini Kan Banyak Itu Konsekuensinya Biaya Biaya Anak Semua Maka Menikahlah Menikah Ini Baru Masukum Fikhinya Ada Lima Bisa Wajib Bisa Sunnah Bisa Makruh Bisa Haram Bisa Mubah Tapi Ulama Sepakat Anna Zawaj Minal Umuri Lati Ta'tarihal Ahkamul Khamsah Wal Aslu Fihil Ibahah Bahwa Hukum Menikah Itu Bisa Lima Tapi Dasarnya Hukum Menikah Itu Adalah Mubah Apa Itu Mubah Diilustrasikan Seperti Makan Dan Minum Gimana Kalau Makan Minum Kalau Lapar Banget Jadi Wajib Kan Tapi Kalau Enggak Lapar Banget Sunnah Tapi Enggak Lapar Enggak Banget Ya Sudah Terserah Mau makan Makan Enggak Enggak Kan Begitu Mubah 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 Begitu Seperti Kita Makan Dan Minum Kapan Itu Wajib Kalau Saya Enggak Menikah Saya Bisa Berzina Tapi Saya Hidup saya Sudah Mapan Maka Menjadi Wajib Sunnah Kalau Saya Tidak Menikah Takut Jadi Fitnah Saya Bisa Menahan Diri Tidak Berzina Saya Bisa Menahan Pandangan Cukup Tapi Kalau Enggak Menikah Jadi Fit Fitnah Kenapa Kalau Dia Perempuan Sudah Berumur Bekerja Di Satu Perusahaan Dekat Sama Atasannya Dicurigai Sama Istrinya Itu Belum Menikah Bahaya Atau Sebaliknya Dia Sudah Sangat Enerjik Pemuda Yang Bau Dekat Atasannya Sudah Menikah Dicurigai Juga Maka Sunnah Itu Untuk Menjaga Fitnah Wajib Untuk Tidak Jatuh Kedalam Perbuatan Zina Makruh Dia Tidak Mampu Memberikan Nafkah Batin Itu Makruh Karena Hakikat Nikah Itu Adalah Akad Dan Hubungan Suami Istri Haram Dia Tidak Mampu Memberikan Nafkah Batin Plus Nafkah Lahir Dan Tujuannya Untuk Meniksa Perempuan Tersebut Jadi Makruh Itu Kalau Tidak Beri Bisa Berikan Nafkah Batin Kalau Nafkah Lahir Itu Ulama Ada Mengatakan Tidak Makruh Selama Perempuannya Ridho Tapi Ada Juga Kasus Yang Lain Tidak Bisa Nafkah Batin Tapi Nafkah Lahir Dipenuhi Juga Mengatakan Tidak Makruh Masih Dibolehkan Contoh Beberapa Ulama Yang Menikah Dia Hanya Supaya Dirawat Oleh Istri Tapi Dia Tidak Bisa Memberikan Nafkah Batin Karena Sudah Sangat Lanjut Usia Ada Mengatakan Boleh Asal Istrinya Ridho Dan Ketika Akad Nekah Itu Dijelaskan Dengan Detil Jadi Ini Kita Sebagai Wali Harus Betul-betul Jelas Mempertanyakan Status Yang Melamar Anak Kita Jelas Mempertanyakan Bagaimana Konsekuensi Dia Dalam Menjalin Rumah Tangga Itu Harus Dijelaskan Dengan Detil Meskipun Kita Sebagai Orang Tua Kadang-kadang Kalau Ditanya Kerja Dimana Kan Paling Itu Tapi Harus Sangat Detil Dan Ada Hadis Yang Cukup Terkenal Terkait Untuk Para Wali Dan Itu Digunakan Standar Dan Itu Standar Awal Sebenarnya Bukan Standar Yang Harus Menentukan Apa Kata Hadis Nya Ida Ja'akum Mantar Dawna Dinahu Wah Kulukahu Faaqbilulahu Wahai Para Wali Kalau Datang Kepadamu Orang Yang Baik Agama Dan Akhlak Maka Terimalah Lamarannya Kalau Engkau Tidak Terima Akan Menjadi Fitnah Dan Kerusakan Yang Nyata Di Muka Bumi Itulah Nanti Ada Yang Kawin Lari Backstreet Katanya Begitu Ya Dilamar Tidak Mau Akhirnya Tiba Tiba Anaknya Harus Dinikahkan Karena Sudah Terjadi Aib Standarnya Adalah Akhlak Dan Agama Tapi Turunannya Kemampuan Menafkahi Lahir Kemampuan Menafkahi Dan Punya Visi Dalam Membawa Keluarganya Ini Pengarah Ini Memberikan Itu Sebagai Bagian Dari Penjelasan Dari Hadis Ini Lalu Penjelasan Hadis Selanjutnya Dan Diwajibkan Bagi Yang Akan Melakukan Pernikahan Baik Dari Sisi Perempuan Melalui Walinya Atau Laki-laki Harus Menyampaikan Informasi Dirinya Dengan Sedetilnya Tidak Ada Yang Ditutup Tutupi Karena Kalau Nanti Ada Yang Ditutup Tutupi Kejadian Ketika Nikah Itu Bisa Menjadi Celak Untuk Bisa Melakukan Perceraian Jadi Disampaikan Semua Pekerjaannya Statusnya Tidak Boleh Disembunyikan Tapi Ketika Ngelamar Masih Boleh Tapi Setelah Menikah Mau Atat Disampaikan Semua Karena Konsekuensinya Kalau Setelah Menikah Itu Berbeda Oke Karena Perempuan Yang Dilamar Kalau Perempuannya Setuju Kalau Setuju Maka Bismillah Dengan Berkah Allah Semoga Dimudahkan Itulah Kenapa Wali Diminta Bertanyakan Kepada Anaknya Kalau Dia Ditanya Nak Mau Nikah Atau Enggak Kalau Dia Diam Oleh Rasul Diam Itu Tanda Dia Setuju Senyum Senyum Kan Begitu Kan Tapi Kalau Ditanya Dia Diam Nangis Itu Harus Dicek Lagi Setuju Apa Enggak Karena Hadisnya Cuman Diam Senyum Gak Ada Diam Menangis Saya Bila Ustadz Kan Kata Ustadz Hadisnya Jelas Kalau Diam Setuju Iya Diamnya Senyum Penjelasan Hadisnya Bukan Diam Menangis Atau Diam Malam Malam Update Status Wah Rticek Itu Mau Enggak Begitu Jangan Sampai Dia Mengatakan Begini Ya Allah Ketika Harus Memilih Antara Patuh Kepada Orang Tua Dengan Tidak Cinta Kepada Calon Bahaya Kenapa Ini Saya Tegaskan Karena Wali Atau Orang Yang Menikahkan Anaknya Meskipun Rasul Pun Tidak Menjamin Dia Langgang Siapa Contohnya Pernikahan Zaid Dengan Zainab Binti Jahsy Tidak Langgang Padahal Yang Melamar Siapa Rasul Yang Milihkan Siapa Rasul Kalau Sekarang Akadnya Depan Kaabah Tidak Menjamin Kalau Dia Tidak Cinta Mau Bagaimana Zainab Sama Zainab Zainab Berharap Yang Melamar Rasul Ternyata Rasul Melamar Untuk Anaknya Karena Yang Melamar Rasul Dia Terima Kan Kan Itu Jauh Sekali Zaid Itu Budha Mohon Maaf Hitam Manis Kalau Kita Sekarang Jauh Dari Manis Zainab Itu Keluarga Rasul Sepupunya Jadi Kebanting Dia Dan Zainab Tidak Senang Akhirnya Harus Bercerai Atau Kisah Kisah Tentang Muawiyah Itu Ya Rasul Allah Aku Tidak Melihat Suamiku Itu Akhlaknya Jelek Agamanya Bagus Tapi Aku Takut Menjadi Orang Yang Kufur Kepada Allah Sudah Silahkan Kamu Ceraikan Kembalikan Maharmu Itu Kisah Tentang Apa Saya Tidak Ada Masalah Dengan Akhlak Sama Agamanya Tapi Hati Saya Tidak Nyaman Berarti Masalah Cinta Dan Kesenangan Itu Penting Untuk Dibangun Tidak Ada Masalah Akhlak Ya Rasul Tidak Ada Inilah U'ibuha Fih Kulukin Waladinin Walakin Akrah Al-kufra Fil Islam Itu Kalimat Saya Tidak Masalah Dengan Akhlak Agamanya Itu Secara Utama Tapi Saya Tidak Ada Rasa Rasul Gimana Rasul Tolik 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 Ceraikan Kembalikan Maharmu Diberikan Kepadamu Rasul Allah Jadi Jelas Maksudnya Menikah Itu Harus Disampaikan Apa Adanya Kita Sebagai Laki Laki Harus Menjelaskan Berarti Berlaku Nggak Untuk Empologi Sangat Berlaku Tidak Boleh Ada Kesembunyian Atau Kepura-puraan Sampaikan Saya Mau Menikah Sama Neng Saya Sudah Punya Istri Satu Anak Tiga Istri Saya Protektif Galak Harus Kasih Tahu Supaya Nanti Nggak Jadi Masalah Mengutus Sunnah Rasul Ini Jadi Jangan Nikah Sunnah Rasul Prosesnya Dilupakan Kasih Tahu Apa Adanya Dan Istri Saya Megang Seluruh ATM Saya Siap Siap Kalau Dia Siap Lanjut Alhamdulillah Ini Kita Kadang-kadang Enggak Kalau Begitu InsyaAllah Poligeminya Aman Siap Karena Saya Mau Sama A Karena Cinta Kepada Allah ATM Semua Nggak Apa Sama Yang Sana Jadi Jelas Itu Ini Penting Supaya Kita Paham Yang Menikah Sama Yang Punya Anak Perempuan Lalu Dilanjutkan Waman Lam Yastati Disini Poin Utama Yang Saya Tegaskan Barang Siapa Yang Tidak Mampu Untuk Menikah Maka Berpuasalah Hadil Wasiyah Wasiyah Ini Ingin Mengajarkan Ada Ibadah Yang Setara Dengan Menahan Pernikatan Yaitu Puasa Oleh Para Ulama Dijelaskan Untuk Laki-laki Puasa Benar Puasa Wijak Untuk Menekan Libidoseksualnya Untuk Para Wali Puasa Materi Untuk Menekan Perasaan Tidak Harus Besar Pesta Pernikahan Itu Ini Penjelasan Tambahan Dari Pengarah Ini Puasa Untuk Yang Laki-laki Perempuannya Dan Laki-lakinya Supaya Mencegah Mencegah Libidoseksualnya Baik Perempuan Laki Sama-sama Puasa Tapi Untuk Wali Apa Puasa Dari Keinginan Keinginan Yang Melebihi Yang Seharusnya Kan Para Wali Kadang-kadang Dia Punya Semangat Atau Janji Dulu Saya Menikah Susah Maka Anak Saya Harus Pestanya Mewah Dulu Saya Menikah Itu Ya Allah Makanan Seadanya Anak Saya Harus Mantap Itu Pertanyaan Berkata Sebagian Pemuda Bertanya Kepada Pengarang Ini Syekh Muhammad Bakar Ismail Wahai Syekh Ditanya Oleh Para 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 Peserta Karena Dia Mengisi Pengajian Dia Ceritakan Disini Tapi Saya Semakin Puasa Semakin Tinggi Hasrat Libido Saya Gimana Itu Katanya Puasa Bisa Menekan Nafsu Saya Semakin Puasa Semakin Kupingin Kultu Kata Beliau Kultu Jawabanku Ini Pada Pertama Puasa Memang Begitu Hasrat Seperti Engkau Puasa Ramadan Memang Minggu Pertama Memang Hasrat Untuk Buka Itu Tinggi Tapi Kalau Sudah Berjalan Ini Akan Sengembali Normal Karena Tubuhmu Sedang Beradaptasi Dengan Kebiasaan Tidak Makan Makanya Coba Puasa Puasa Itu Minggu Pertama Itu Lengkap Makanan Kan Selanjutnya Sudah Biasa Saja Engkau Saya Masih Istiqomah Banyak Makanan Yang Biasa Mungkin Sudah Habis Stok Keuangannya Terserah Tapi Dia ingin Menjelaskan Di Awalnya Memang Begitu Menggelora Tapi Setelah Mulai Berpuasa Akan Berjalan Lalu Beliau Mengatakan Satu Lagi Kalau Puasanya Puasa Sesudah Sunnah Rasul Apa Puasa Selanjutnya Rasul Puasanya Diisi Dengan Zikir Dan Ibadah Kalau Hanya Puasa Tidur Makan Tidur Makan Seperti Puasa Ular Tidur Makan Buka Makan Itu Yang Nanti Akan Menekan Hasrat Libido Tapi Kalau Puasa Sued Puasanya Rasul Diisi Dengan Zikir Ibadah Dan Muzakara Maka Itu Akan Menekan Dirinya Untuk Tidak Punya Hasrat Seksual Lebih Tinggi Menjadikan Program Abadi Puasa Untuk Mencegah Itu Sambil Terus Mengumpulkan Bekal Karena Menikah Bagian Dari Sunnah Rasul Rasul Mengatakan Yang Terakhir Untuk Menutup Ini Terkait Dengan Undangan Ini Yang Perlu Kita Sikapi Bersama Kita Harus Memotong Tradisi Ini Bagaimana Kita Mengajak Kepada Anak Anak Kita Kedepan Ketika Mengadakan Acara Hajatan Yang Kita Minta Datanglah Dengan Keikhlasan Jangan Terbebani Oleh Bawaan Atau Amplopnya Ini Alhamdulillah Beberapa Jemaah Atau Ada yang Sudah Melakukan Begitu Kami Butuh Kedatangan Anda Tidak Butuh Yang Lain Ini Bagus Ada yang Begitu Saya Perang Diundang Berani Gitu Kalau Sekarang Malah Lebih Berani Lagi Jika Tidak Bisa Datang Berikut Nomor Rekening Kami Silahkan Terambil Ada yang Begitu Juga Mari Kita Potong Ini Kenapa Karena Ternyata Ini Menjadi Beban Juga Orang Menjadi Sulit Untuk Menikah Dan Kata Para Ulama Perlu Kita Renungkan Ketika Seorang Lelaki Melamar Anak Kita Atau Seorang Wanita Dengan Mengatakan Lamaranku Adalah Hapalan Al-Quran Itu Bukan Berarti Dia Mulia Dan Sebaliknya Ketika Seorang Wanita Meminta Bayaran Mahal Yang Tinggi Itu Bukan Berarti Dia Materialistis Tetapi Pernikahan Yang Baik Adalah Memudahkan Laki-laki Agar Mendapatkan Pasangannya Tapi Di Sisi Lain Memuliakan Wanita Atas Lamaran Yang Datang Kepadanya Jadi Dua Hal Ini Harus Dibangun Memudahkan Tapi Juga Memuliakan Tapi Jangan Memuliakan Menyulidkan Ini Menjadi Harus Yang kita Bangun Bersama Agar Muncul Generasi Generasi Yang Dibangun Atas Kemudahan Karena Dia Menghindari Maksiat Dan Generasi Kemuliaan Karena Mereka Akan Melahirkan Generasi Generasi Mujahid Mujahidah Yang Akan Membela Umat Islam Saya Kira Itu Kita Bisa Diskusi Mungkin Ada Masukan Atau Pengalaman Yang Sudah Berpengalaman Kalau Saya Belum Punya Pengalaman Ikan Anak Masih Kecil Walafuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Waalaikumsalam Bisa Dipraktekan Oh Ya Betul Terima Bagi Mereka Yang Sudah Makan Memisahkan Hata Tetapi Sebenarnya Wajib Memberikan Hata Memisahkan Hata Milik Sebelumnya Dengan Berempuan Pertanya Apakah Dibenarkan Hata Bumat Ada Mungkin Beberapa Teman Teman Tidak Teman Tidak 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 Istrinya Ya Jadi Tidak Membuat Perjanjian Juga Saya Dikai Kamu Kamu Dandakan Rumah Ya Betul Atau Kemudian Nanti Baik Saya Kini Saya Tapi Anda Kompanya Dan Dan Bantas Kondisi Kekuangan Kemudian Pulang Hanya Dan Situ Ada Buka Waru Maksud Ya yang kedua nanti saya jawab khusus ya perjanjian pranikah itu memang masuk kategori yaitu perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat sebagian Islam tidak mengenal itu sebenarnya tapi para ulama menjelaskan jika perjanjian pranikah tidak membahas kepada hal yang prinsip maka dibolehkan tapi kalau membahas kepada hal yang prinsip misalnya kalau melanggar kita cerai maka kata ulama fikih itu batal dengan sendirinya jadi perjanjian pranikah itu ketika melanggar prinsip maka ketika menikah akad nikah maka perjanjian itu batal dengan sendirinya tapi masalah pembagian harta masalah kebijakan sebagianlah membolehkan secara fikih selama tidak prinsip contohnya nanti kalau menikah sistem keuangan saya mau ngirim untuk keluarga segini itu diperbolehkan cuman yang tidak boleh ada klausul di bawahnya jika dilanggar kita cerai itu yang tidak bisa diterima dalam agama karena perjanjian pranikah itu adalah perjanjian yang tidak mengikat dalam Islam akad yang menjadi ikatan perjanjian selama belum akad maka tidak ada perjanjian la akadah dan tidak ada akad atau perjanjian yang mengikat sebelum ada akad makanya ketika kita mengawakan lamaran ada khidbah ya khidbah itu lamaran ya boleh dibatalkan kalau tidak sesuai apa kata para ulama lamaran itu hanya sekedar janji untuk menikahi tapi bukan akad nikah maka bisa dibatalkan kapanpun tidak ada masalah saya sering kalau ditanya ilustrasinya boking tiket pesawat saja selama belum diboking benar belum dipesan dibatalkan saja tidak ada masalah cuma karena ini masalah manusia pembatalannya harus punya syarat dan ketentuan tidak menimbulkan permusuhan tidak menimbulkan sakit hati itu aku boleh masuk pembatalannya jadi saya ingin sampaikan pandangan fikih perjanjian pernikah tidak masalah jika tidak melanggar prinsip dari pernikahan hal-hal yang sifatnya mati silahkan saja tapi tidak boleh ada disclaimer disitu kalau dilanggar kita cerai itu tidak boleh itu tidak boleh menjadikan perjanjian pernikah jadi silahkan saja pandangan fikih mengatakan tidak ada masalah tapi secara hukum fikih yang mengikat adalah akad itu hanya sebenar apa ya ikatan moral saja bahwa kita sudah ada perjanjian sebelum menikah dan itu bagus kenapa? karena itu menjelaskan perihal seseorang sebelum menikah yang sering itu biasanya yang sering saya pandu itu saya menikah adik saya banyak apakah kamu ikhlas kalau selama menikah saya tetap punya bagian menyekolahkan adik saya biasanya kita yang dari perantau-perantau itu biasanya begitu perseratannya itu apakah selama menikah siap saya bawa untuk kemana saja kalau dinas kan begitu ya siap kan begitu ya nah itu gak ada masalah karena itu tidak melanggar prinsip pernikahan tapi kalau kata istrinya kita boleh menikah tapi kamu tidak boleh poligami kalau pencerai itu gak masuk karena poligami sudah prinsip pernikahan kamu gak boleh poligami seumur hidup selama-selama kalau kamu poligami kita cerai maka perjanjian itu batal dengan sendirinya harta kan itu bagian dari materi pernikahan yang tidak prinsip harta itu kan apa namanya asal dia kan begini nafkah istri itu kan jelas nafkahnya apa diberikan hak makan minum rumah yang layak habis itu kan sudah kan sering saya katakan istri minta rumah rumah itu kan bagian daripada cara hidup apakah dengan kontrak gak ada masalah yang penting dia diberikan rumah yang gak boleh itu dia gak dikasih rumah kan misalnya saya menikah saya ingin rumah nih ambil tapi sewa ya kan yang penting rumah kan gak ada harus punya hak milik kan itu satu jadi pemisahan harta itu dalam terkait yang tidak mengganggu prinsip pernikahan misalnya gara-gara pemisahan harta dia tidak menafkahi anaknya itu yang tidak boleh misalnya nanti dia harus memilih ngirim keluarga ini anak-anak mau sekolah ini tidak berbenturan kan maka jika melanggar prinsip itu maka berjaya itu batal dengan sendirinya itu hanya ikatan moral saja tapi dalam hukum fikir tidak karena yang mengikat bernyanyi adalah akad sebelum akad maka tidak ada kewajiban untuk memenuhinya jadi oleh ulama fikir itu dipandang sebagai ikatan moral saja tidak lebih yang kedua bagaimana dengan status saya mau poligami persyaratannya begini-begini selama persyaratan itu tidak berkaitan dengan agama dipersilahkan tapi kalau di persyaratan harus berbohong tidak itu batal dengan sendirinya tidak bisa berlaku karena tujuan pernikahan itu kan jelas sakinah ada ketenangan mawaddah ada cinta warohmah ada kasih sayang gak ada yang keempat kebohongan gak ada itu maka kalau kalau yang paling baik apa sampaikan kepada istri minta pendapatnya itulah kenapa dikompilasi hukum islam yang sudah baca kompilasi itu kan menggunakan empat mazhab ya tapi untuk urusan poligami digunakan mazhab Hanafi harus ada pemberitahuan kepada istri meskipun tidak perlu istri tidak perlu tahu tapi melihat kompleksitas sekarang menikah itu tidak hanya sebatas menikah saja banyak hal-hal yang terkait kan begitu maka pendapat mazhab Hanafi jauh lebih fleksibel ada kesepakatan dengan istri ada pemberitahuan agar dia juga paling tidak bisa memberikan responnya maka saya termasuk orang yang menyepakati pernikahan sekarang lebih kompleks dari pernikahan sebelumnya tidak hanya sebatas nafkah lahir batin tapi ada kompleks-kompleks setelah itu karena kalau kita lihat kalau tiba-tiba istri suami tidak produktif siapa yang ngurusin suami istri kan sering saya berikan itu ilustrasi yang dimana-mana kalau suami sakit istri yang menjaga di rumah sakit betul tapi kalau istri sakit mertua yang jaga suami alasannya cari nafkah akan begitu jadi poligami adalah salah satu perintah dari Allah tapi tidak wajib saya sering menggunakan kalimat dari dokter Aisyah bintu Rahman para ulama wanita bintu syati itu poligami itu ya kayak pintu pesawat dibutuhkan iya tapi gak harus dimiliki pintu pesawat itu kan kalau darurat artinya berpoligamilah kalau darurat tapi kalau tidak lebih baik tidak usah dan perjanjian tadi itu tidak mengikat karena apa perjanjian yang mengikat adalah ketika akad nikah selain itu itu hanya bagian dari ikatan moral bisa dipenuhi selama tidak melanggar prinsip pernikahan tapi kalau sudah prinsip nafkahnya segini dicukup-cukupi kalau dia riduh gak masalah tapi kan harus dikasih tahu dikasih ke yang istri kedua 20 juta istri yang pertama 2 juta kan jauh itu perbedaannya jadi harus dikasih kejelasan ini statusnya yang saya katakan tadi kalau siap menikah bismillah minta pendapat istri apalagi kalau istri yang mencarikan itu kan luar biasa ternyata kisah itu banyak yang terjadi istri yang mencarikan pasangan untuk suaminya dan alhamdulillah itu awet tapi kalau suami cari sendiri itu yang kadang-kadang tidak awet apalagi perlu dengan kebohongan dan hal-hal yang mungkin itu merusak rumah tangga tersebut perlu diingat kita menikah itu ada konsekuensi lain apa pendidikan anak perhatian anak ini harus kita bangun bersama mudah-mudahan itu Pak ya terkait dengan gambaran tersebut jadi siapapun yang menaksanakan perintah itu lakukanlah satu hal saya sering mengatakan sebelum kita berpoligami kita harus bangun dulu adakah maslahat dari pernikahan itu jika ada bismillah jika tidak ingat hadis rasul barang siapa yang punya istri dua atau lebih dan dia tidak bisa adil hari kiamat dia akan berjalan miring bahunya menanggung gunung uhud gimana itu beratnya itu meskipun kalau sekarang dia menikah istrinya tiga pulang kampung dia bisa jalan lenggang karena yang bawa semua istrinya tapi hari kiamat nanti berat itu menanggung bebannya jadi berpoligami satu jika ada maslahat bismillah apa maslahatnya yang ulama sepakat satu dia tidak punya keturunan itu ulama sepakat tidak ada satu bantahan terkait keturunan kalau keturunan itu alatnya sorih sah ulama sepakat boleh yang kedua ada maslahat agar dia terhisa daripada fitnah itu tadi yang kadang dia ada sekut pribadinya daripada fitnah menikahkan begitu ya itu silahkan tapi sebelum kita menikah poligami berposisilah kita sebagai objeknya bagaimana kalau anak kita yang dipoligami bagaimana kalau adik perempuan kita yang dipoligami bagaimana kalau tante kita yang dipoligami bagaimana kalau saudara perempuan kita yang dipoligami kalau perasaan itu tidak kita rasakan maka bismillah tapi kalau kita merasakannya itu maka jangan lakukan itu karena itu juga akan berlaku kepada saudara-saudara anak perempuan kita, kalau itu kita bangun saya kira ini bukan untuk melawan sunnah rasul, bukan, tapi bagaimana mendudukkan nikah sebagai satu ibadah yang sangat sakral yang terkait dengan sakinah mawadah wa rahmah sangkin sakralnya nikah ini untuk mencegahnya harus dengan puasa, coba bayangkan itu ibadah yang paling berat setelah sholat apa? puasa sampai dia punya surga sendiri kan puasa itu, ar-royan kan begitu, kenapa? karena memang ini ibadah tandingannya puasa, maka sama juga, poligami itu adalah ibadah, tapi tandingannya juga puasa memastikan hubungan keluarga menjadi harmonis, jika tidak ada maka sebaiknya dihindari, karena juga tidak memberikan manfaat sedikitpun, bahkan perpecahan dan permasalahan kepada anak dan keluarga saya kira itu pak, mudah-mudahan kita diberikan kebaikan, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki tradisi di masyarakat kita menikah adalah bagian daripada sutah rasul, pesta pernikahan itu bagian dari cara kita bersyukur maka jangan sampai itu memberatkan kita sebagai pengada pesta memberatkan masyarakat yang akan menghadiri pesta semuanya adalah harus kita rubah pola masyarakatnya, jangan sampai nanti kita sebagai teman ngomong ayo pak haji, wah pak haji ya pestanya harus yang besar lah pak haji kan orang besar orang hebat pak haji dikenal dimana-mana dulu mantan pejabat wah kalau pesta kecil pak haji bahaya ini nanti besok pak hajinya struk mikir dia, dari mana ada nanya-nanya nah kita menduk mendoakan, jangan dibebankan kepadanya lagi yaudah pak haji, bismillah kita doakan jangan didorong-dorong pulang dia pusing dan itu yang terjadi kan kata orang Bogor biar tekor asal kesohor kan begitu habis acara itu tendang gak diangkar seminggu belum bisa dibayar masalahnya kan jadi kita bangun itu tradisi itu mudah-mudahan ini cara kita untuk apa mendapatkan pasangan-pasangan terbaik sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata Rasul terkait dengan pernikahan ini kata beliau mastafadal mu'min ba'da taqwa Allah azawajalla khairan lahu tidak ada yang didapatkan seorang yang setelah taqwa kepada Allah yang lebih baik setelah taqwa ya kecuali pasangan yang soleh dan berakhlak demikian dapat saya sampaikan semoga Allah berikan kebaikan walafuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih selamat menikmati selamat menikmati